Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita carangan api di Bukit Menoreh, Prahara di Lemah Cengkar. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang pertama. Selamat mendengarkan. Orang itu terkejut dan segera menutup mukanya dengan kerudung hitam. Untunglah dia sudah bersiaga sehingga orang yang membuka pintu itu tidak sempat melihat wajahnya, ketika tiba-tiba pintu rumah yang diincarnya terbuka. Dan dari pintu tersebut keluar sesosok berbadan gempal, cenderung bulat seperti bola. Suandaru juga terkejut begitu keluar dari dapur, dilihatnya bayangan pekat berdiri di atas dinding pagar halaman belakang rumahnya. Karena perasangka buruk, segera diambilnya sebilah pangot yang ada di atas amben tempat pandan wangi biasa mempersiapkan diri untuk memasak. Tanpa basa-basi pangot itu segera terbang laksana tatit menyambar mengarah tenggorokan bayangan hitam itu. Namun alangkah terkejutnya Suandaru, bayangan hitam itu mengulurkan tangan dan menjepit pangot itu dengan kedua ujung jari tangannya, seolah-olah seperti menerima surat yang disodorkan saja, apalagi ketika bayangan itu mendengus dan kemudian mengirim kembali pangot itu ke arahnya dengan kecepatan melebihi lemparannya. Huh, pangot melesat lepas dari tangan bayangan hitam itu, pangot itu sampai membara karena disambitkan dan didorong oleh tenaga cadangan yang sangat tinggi. Tanpa sungkan-sungkan, Suandaru juga tergerak hatinya untuk memperlihatkan kepiawayannya. Sebelum pangot sampai ke tubuhnya, Suandaru melompat di udara, bersalto, dengan kepala di bawah disambarnya gagang pangot itu. Sesaat kedua kakinya menapak tanah, Suandaru berbalik dan dibidiknya bayangan hitam itu dengan lebih cermat. Kali ini Suandaru tidak mau gagal. Dengan kekuatan penuh disertai lambaran tenaga wadak yang sangat besar, pangot itu melesat mengancam bayangan hitam itu. Namun dengan hanya menggeser badannya, pangot itu melesat lewat di sampingnya dan masuk ke dalam pohon yang ada di belakangnya. Krep pangot itu hampir seluruhnya masuk ke dalam batang pohon, tinggal menyisakan gagangnya saja. Turun, teriak Suandaru dengan kerasnya, namun orang itu hanya mendengus lagi. Dan kemudian turun di seberang pagar, sambil berlari orang itu berkata, Suandaru, Kalau kau berani, ku tunggu di tepi hutan kademangan, di bawah pohon pucang telu. Ketika Suandaru melompat ke pagar, orang itu sudah lenyap, tak terlihat di depannya. Namun ketika menengok ke arah jauh depan, dilihatnya bayangan hitam itu melesat dengan cepat menuju hutan pucang telu. Dengan geram, Suandaru segera masuk kembali ke rumahnya untuk mengambil cambuk andalannya. Cambuk itu tergulung rapi tepat di bawah bantal di ujung pembaringannya. Setelah melingkarkan cambuk di pinggangnya, segera Suandaru berlari ke longkangan untuk mengambil kudanya. Tanpa menghiraukan para penjaga gardu yang menegurnya, Suandaru segera meloncat ke kudanya. Dengan segera Suandaru menekan lambung kuda dengan kedua belah kakinya, rupanya kuda itu tahu maksud tuannya. Segera kuda itu lari congkelang menurutkan perintah kendali tuannya. Debu mengepul di sepanjang jalan, meskipun gelap pekat menyelimuti malam namun sangat terasakan bahwa debu menghambur di sepanjang jalanan yang dilaluinya. Sementara itu para peronda yang melihat Suandaru tergesa-gesa merasakan sesuatu yang gawat bagi putra demangnya itu. Karena itulah mereka segera mencari kuda milik tetangga. Begitu mendapat pinjaman kuda mereka segera berderap untuk berusaha menyusul ke arah Suandaru pergi. Namun begitu sampai di bulak yang panjang, mereka kebingungan karena tidak dapat melihat jejak yang ditinggalkan oleh Suandaru. Hei, kemana kita akan mencari kakang Suandaru? Bertanya salah satu peronda itu. Ah, kita semua tidak tahu kemana dia pergi. Sudahlah, kita lanjutkan mengitari kademangan kita. Siapa tahu kita bisa ketemu sahut lainnya. Dan mereka kemudian mengeprak kudanya masing-masing. Dalam pada itu, dada Suandaru makin bergemuruh ketika melihat orang berkerudung hitam itu sudah menantinya di bawah pohon pucang. Tanpa menghiraukan kudanya, segera Suandaru meloncat di hadapan orang itu. Siapa kau, dan kenapa engkau mengintai rumahku? Gertak Suandaru dengan nada tinggi. Orang berkerudung hitam itu berdehem dan kemudian berbicara dengan suara dibesarkan. Kau memang bukan pengecut Suandaru. Kukira kau akan mengajak pengawal-pengawal kademanganmu. Gak usah banyak bualan. Apa maksudmu mengundang aku kemari? Dengan galaknya Suandaru menghardik. Suandaru, beberapa tahun yang lalu engkau pernah berkeinginan untuk mencoba kerasnya tulang Raden Sutawijaya, nah sebelum engkau menghadapinya tundukkan aku lebih dulu, kalau engkau dapat mengalahkan aku, barulah kau pantas menghadapinya. Sebagai murid utama Kiai Gringsing, Suandaru merasa bahwa ilmunya memang sudah amat tinggi. Pengalamannya dalam berbagai pertempuran baik perorangan maupun dalam perang gelar sudah sangat banyak, terlebih dalam beberapa perang tanding dia selalu keluar dalam keadaan selamat. Sedangkan kakangnya Agung Sedayu selalu terluka berat, karena itulah maka dia merasa sangat diremehkan, karena merasa lebih baik dari orang lain, kemarahan yang sudah menggelegak menyurutkan kewaspadaannya, tanpa perhitungan diserangnya orang itu dengan sepenuh tenaganya. Kaki kanannya segera mencuat, mengarah ke dagu orang berkerudung itu. Meskipun menendang dengan tenaga penuh, namun sangat kelihatan kesombongan Suandaru. Dia menyerang dengan gerakan yang paling dasar, seolah menganggap lawannya masih tingkat awal, karena merasa direndahkan dengan serangan yang berkesan meremehkan dirinya. Orang berkerudung itu segera ingin menunjukkan kemampuannya, sekaligus ingin segera melumpuhkan Suandaru. Dengan demikian dia tidak mengelak, namun justru membentur kaki Suandaru dengan tangannya, tak tanggung-tanggung orang berkerudung itu menyambutnya dengan tenaga keras juga dan tenaga berlebih. Kalau kekerasan diadu dengan kekerasan, maka yang menggunakan tenaga lebih besar tenaganya akan lebih diuntungkan. Suandaru sangat terkejut karena seolah-olah kakinya membentur dinding batu hitam, tenaga tolak akibat benturan itu membuat dirinya terpelanting dengan keras, untunglah setelah menggulingkan diri dia dapat berdiri dengan sigap, darah mudanya segera tersirap naik ke ubun-ubun. Baik mari kita selesaikan sekarang juga, jangan salahkan aku kalau membunuh orang tak bernama, kata Suandaru. Tidak usah besar mulut Suandaru, buktikan omonganmu tidak kosong, jawab orang berkerudung itu. Tanpa berpikir panjang Suandaru segera meloncat ke tataran yang lebih tinggi, dengan demikian serangan-serangannya menjadi sangat cepat dan kuat, pukulan dan tendangan yang tidak mengenai sasaran pun menimbulkan akibat yang mengerikan, angin pukulannya seperti akan membeset jaringan kulit si kerudung hitam. Ketika terasakan bahwa serangan Suandaru semakin berbahaya, kerudung hitam segera mengimbanginya sesuai dengan tataran Suandaru, selapis demi selapis gerakannya makin sebat, tenaganya juga semakin berisi, perlahan-lahan warna kulitnya lebih terang dan cerah tanda lembu sekilan, ilmu kebal mulai diungkap. Ketika agak terlambat berkelit, orang berkerudung itu sempat terkejut ketika pukulan Suandaru hampir menerpa pundaknya, pukulan tenaga luar itu seperti dapat memadatkan udara menjadi seperti balok, tanpa terasa peluh mulai merembes ke pakaian masing-masing, pakaian Suandaru telah mulai kuyuk, seiring dengan darahnya yang mulai mendidih. Rembulan mulai condong ke arah barat, saat pertempuran mulai menyakiti tubuh lawannya. Meskipun belum terjadi lagi benturan, namun hempasan angin yang menerpa mulai menggerus ketahanan tubuh masing-masing. Suandaru terkejut sekali ketika serangan lawan berhasil ia kelit, namun serangkum angin masih juga menerpa dadanya, sekalipun hanya angin menerpa dadanya, namun serasa olehnya seperti ribuan ujung duri kemarung yang menusuk-nusuk dadanya, dengan segera Suandaru segera meningkatkan tenaganya mendekati puncak. Hei, apakah kamu begitu pengecut untuk berkelahi secara laki-laki, sambil menghindar Suandaru bertanya? Apa maumu? Apakah kau mengajak adu pukulan, sahut lawannya? Sejak tadi engkau hanya menghindar seperti anak-anak, marilah kita buktikan siapa yang menang, jawab Suandaru pula. Baik, Suandaru, aku penuhi keinginanmu, namun percayalah, bila kamu hanya mengandalkan tenaga wadak, kau tak akan bisa mengimbangi ilmuku, ejek orang berkerudung. Persetan dengan kicauanmu, buktikan bahwa ternyata bualanmu hanya kosong tak berisi, ejek Suandaru. Sejenak kemudian terjadilah adu tenaga wadak, setiap pukulan tidak lagi dielak, namun ditangkis oleh masing-masing yang bertahan. Satu keunggulan dari orang berkerudung itu adalah dia mempunyai tenaga halus sangat tinggi, yang diperoleh dari olah pernafasan yang sangat lama dan ejek, di samping tenaga wadak yang dapat mengimbangi tenaga kasar Suandaru, sedangkan Suandaru sendiri hanya berbekal ketinggian tenaga wadak. Yang diperoleh dari tenaga otot yang ditempat terus-menerus. Harus diakui bahwa simpanan tenaga wadak Suandaru sudah sangat tinggi, hanya satu-dua orang saja yang dapat menandinginya. Karena itulah selama ini, sepanjang lawannya juga berbekal tenaga wadak, hampir dipastikan dia akan menang. Namun kali ini dia kecelik, ketika beradu tenaga wadak dia mampu mengimbangi lawannya sehingga keduanya saling terdorong ke belakang. Namun ketika lawannya menerima pukulannya dengan tenaga halus, seolah-olah tangannya seolah-olah seperti memukul kapas, untung sekali bahwa kuda-kudanya sangat kuat sehingga Suandaru tidak terseret oleh tenaga pukulannya sendiri. Tenaga pukulan yang seharusnya dapat menghancurkan batu hitam, seolah hilang tenggelam begitu saja. Bahkan tenaganya serasa tersedot ke dalam ruang kehampaan. Seumpama batu yang dilemparkan ke air, maka kekuatan batu dapat dinetralkan oleh daya tahan air. Hal ini sebenarnya adalah bunyi hukum alam. Kekuatan seharusnya dilawan dengan kelembutan, kekayaan harus berdampingan dengan kemiskinan, orang berpangkat harus mau hidup bersama dengan orang kecil. Bila kekuatan dilawan kekuatan, maka yang terjadi adalah benturan. Sedangkan kekerasan dilawan dengan kelembutan, maka lambat laun yang kasar akan melembut. Demikian pula orang kaya harus bergaul dengan orang miskin. Siapa yang akan diperintah kalau semuanya kaya? Pasti tidak akan ada yang mau, karena semua merasa mampu atau kaya. Semua merasa berhak memerintah karena bisa membayar. Kalau sudah demikian, maka yang terjadi adalah persengketaan. Hati Suandaru menjadi lebih tatak ketika sepintas-sepintas melihat ciri perguruan Windu Jati pada beberapa gerakan orang berkerudung itu. Meskipun sangat samar-samar namun dia meyakini bahwa orang itu adalah salah seorang dari dua orang yang sangat dekat dengan dirinya. Kalau benar orang Kakang Agung Sedayu, aku pasti dapat mengalahkannya kata Suandaru di dalam hati, yang jelas bukan guru. Karena ketinggian badan dan bentuk tubuh gurunya tidak bisa tertutupi dengan apapun, siapa yang bisa menguasai jurus Windu Jati selain guru, Kakang, dan aku sendiri. Dengan demikian yang jadi lawannya ini Agung Sedayu, bisik hatinya, demikianlah, hatinya semakin mantap untuk berusaha menundukkan Kakangnya. Dorongan dari hatinya sendiri telah membuat tandang Suandaru menjadi mantap. Ketika tangan lawan meluncur deras menuju keningnya, Suandaru berpura-pura terlambat menghindar, namun dengan perhitungan yang cermat, dia berhasil mengecoh lawannya. Dengan merendahkan tubuhnya, dia akan berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Dengan secepat kilat, bertumpu pada kaki kiri, kaki kanannya menyambar menggempur perut orang berkerudung itu, namun matanya menjadi terbelalak. Ketika tungkai kakinya tinggal sejengkal dari perut lawan, kakinya telah terbentur dan berbelok oleh tenaga yang tidak nampak. Lembu sekilan karena terkejut oleh keadaan yang tak terduga, kedudukan Suandaru menjadi sangat lemah. Akan mudah sekali diserang badannya yang tak terlindungi dari samping. Namun anehnya, orang berkerudung itu tidak memanfaatkan kelengahannya. Setelah memperbaiki posisinya, barulah Suandaru menyadari bahwa lawannya itu tidak bertujuan mencederainya apalagi bermaksud membunuhnya, meskipun telah menantangnya. Selebihnya Suandaru menjadi pening menerka siapa lawannya, tidak mungkin kakang Agung Sedayu memiliki ilmu lembu sekilan. Menurut kabar yang sudah didengarnya Agung Sedayu memang punya ilmu kebal, namun jelas sekali bukan lembu sekilan yang mungkin hanya dikuasai oleh Terah Sultan Hadi Wijaya. Siapa orang ini, Pangeran Benawa Raden Sutawijaya? Ah, persetan dengan semuanya, untuk apa aku memikirkan lawanku? Suandaru menyadari meskipun tidak mau mengakuinya. Sebenarnya lah banyak sekali lubang-lubang dari pertahanan Suandaru yang bisa dimanfaatkan lawan untuk menekuknya. Namun kesadaran itu tertutup oleh ketinggian hatinya, dan menganggap lawannya tidak mampu mempergunakan kesempatan pada lubang-lubang itu, demikianlah perkelahian itu menjadi semakin sengit, namun untuk seterusnya pertempuran itu menjadi semakin sulit bagi Suandaru. Lompatan-lompatan yang jauh dan cepat menyulitkannya untuk menggempur lawan, bagai burung serikatan tubuh lawannya menyambar-nyambar, seakan mempermainkannya. Tenaganya sudah berkurang lebih dari separuh, sementara lawannya terlihat masih segar dan bahkan terasa semakin kuat saja. Kokoh ayam jantan yang pertama terdengar di belakang rumah, kemudian disahut oleh ayam jantan lain di tempat-tempat berjauhan sambung-menyambung seakan ingin membangunkan segenap makhluk Tuhan untuk segera bangun dan mengingatkan akan segala kebesarannya. Kegelapan malam masih menyelimuti bumi, hamparan sawah yang hijau membentang tersaput oleh gulungan kabut memutih di atasnya, angin yang berhembus turun dari gunung merapi membawa serta kabut putih berbalut embun pagi. Perlahan-lahan kabut menebal membentuk gumpalan-gumpalan menebar memenuhi udara sangkal putung, udara menjadi semakin dingin. Bagi para pemalas inilah saatnya untuk menutup seluruh tubuhnya dengan seselimut yang hangat. Namun bagi penganut dunia hitam, inilah saat terbaik untuk melampiaskan nafsu duniawinya, mencuri, merampok dan tingkah laku yang bersebarangan dengan pageran urip beberayan. Ketika pandan wangi menggeliat, masih setengah di alam tidurnya tak sadar tangannya merabah-rabah sisi pembaringan tempat suaminya biasa tidur, kosong. Kemudian ditengoknya sisi alas kepala swandaru untuk melihat cambuknya. Kosong pandan wangi terkejut akan keadaan, namun akal fikirannya segera jernih. Setelah mengamati sejenak bahwa di sekitar rumah tidak ada perkelahian, dengan bergegas pandan wangi segera kepakiwan untuk membersihkan mukanya, tiba-tiba lamat-lamat terdengar suara ledakan cambuk dari kejauhan. Dengan tak sabar pandan wangi segera menghampiri sepasang pedang tipisnya, dingin yang menggigit kulit tak dirasakannya, kemudian segera meloncat dinding pagar halaman rumahnya. Dengan cepatnya pandan wangi berlari menerobos pekatnya malam melewati kebun dan halaman tetangga-tetangganya. Nalurinya sebagai seorang istri telah menuntun arah memenuhi bisikan panggilan hati. Sesampai di ujung jalan kademangan segera mengerahkan ilmu yang telah dikuasainya, Turangga Bayu, dalam sekejap kecepatan geraknya menjadi berlipat ganda sambil berlari cepat, di benaknya berkecamuk memikirkan akan nasib suaminya. Di tengah kegelapan malam, telinganya masih dapat mendengarkan suara telapak kaki kuda, namun pandangan matanya masih tertahan oleh gelapnya bayangan pepohonan di kanan-kiri jalan setapak yang dilaluinya. Sesaat kemudian barulah matanya dapat menangkap kuda tanpa penumpang yang berlari perlahan-lahan ke arah dirinya, begitu mendekat dengan segera ditangkapnya tali kekang kuda itu, namun matanya segera dapat mengenali kuda itu, kuda swandaru. Kecemasan segera memenuhi nalar budinya, tanpa selang waktu segera kuda itu diputar arahnya. Kuda itu segera berderap kembali ke arah datangnya. Dar, dar, tiba-tiba terdengar lagi suara ledakan cambuk agak keras. Arah suara ledakan cambuk itu telah menuntunya ke arah yang tepat. Alas pucang telu, kuda yang sudah berlari kencang dipaksanya lagi berlari lebih cepat. Dengan menekan perut kuda itu dengan kakinya, kuda itu berlari lebih cepat lagi. Rupanya kuda itu pun seolah-olah mengetahui maksud penunggangnya. Ketika kudanya telah sampai di sekitar pohon pucang, tiba-tiba kudanya berhenti dan menaikkan kaki depannya tinggi-tinggi. Tetapi di situ tak terlihat adanya perkelahian, tak terdengar suara cambuk, tetapi dari bekas-bekasnya memang terlihat ada bekas pertempuran, rumput-rumput yang rebah terinjak oleh kaki, dedaunan yang terpangkas rata akibat terpotong benda tajam, dengan segera pandan wangi mengedarkan pandangan matanya, dan tet kejutlah ia ketika melihat suandaru tengah terbaring diam seolah-olah sudah mati. Begitu pandan wangi dapat memastikan bahwa tubuh yang tergeletak itu adalah tubuh suaminya, pandan wangi segera menjerit dan menubruk tubuh yang membeku itu, dengan menangis di dekapnya tubuh suaminya sambil menjerit sekuat-kuatnya, kakaang. Namun tangisnya segera reda, ketika mendekap tubuh suaminya dia merasakan bahwa tubuhnya masih hangat, bahkan detak jantung dan aliran darah suaminya pun masih terasakan olehnya. Karena itu segera diperiksa tubuh suaminya, keheranan lebih mendalam lagi karena tidak melihat sepercik darah pun ada di tubuh suandaru, bahkan memarnya kulit pun juga tidak ada, karena itu segera dipijit-pijitnya beberapa urat di punggung bagian atas dekat leher. Setelah beberapa saat suandaru membuka matanya, apa yang terjadi kakang, tak sabar pandan wangi bertanya, suandaru yang segera sadar sudah dapat tersenyum. Aku tidak apa-apa, aku minta air, wangi, kata suandaru, pandan wangi segera berdiri dan menoleh ke sana kemari mencari air. Namun pandan wangi kembali terkejut melihat tidak jauh dari tempatnya berdiri ada seonggok kain yang sudah kumal. Di samping onggokan kain kumal tersebut terdapat dua irisan buah waluh. Di dalam kedua irisan waluh itu terdapat pula air jernih, seolah-olah dipersiapkan untuk suandaru, kok raono jenang alot e sisan. Setelah mencium-cium dan merasakan air di dalam waluh, dan tidak muncul kecurigaan terhadap air tersebut, pandan wangi segera meminumkan air tersebut kepada suandaru. Beberapa saat kemudian suandaru segera bangun dan ikut memeriksa buntalan kain kumal tersebut, ketika dibuka ikatan talinya betapa terkejutnya mereka, ketika terlihat sebuah nawala pada susunan paling atas, kemudian di bawah surat tersebut terdapat sebuah lontar yang tidak seberapa tebal. Ketika nawala itu dikeluarkan dari buntalan, barulah terlihat bahwa nawala itu ditujukan kepada suandaru sendiri, kemudian pada lontar yang paling atas tertulis judul lontar, Kauta Maning Urib. Kakang, nawala itu ditujukan kepada kakang sendiri, siapakah orang yang membuatmu pingsan kakang, bisik pandan wangi di telinga suandaru? Dengan wajah yang memerah, suandaru menjawab, Aku tidak tahu, wangi, yang masih dapat aku ingat, setelah bertempur dengan orang berkerudung, tiba-tiba aku tidak ingat apa-apa lagi, baru ingat lagi setelah engkau ada di sini. Keheranan yang besar memenuhi nalar pandan wangi, mengingat bahwa telah terjadi perkelahian bersenjata di antara suandaru dengan seseorang, namun anehnya suandaru sendiri tidak menderita luka sama sekali, dan agaknya suandaru kalah, dengan bukti suandaru pingsan dan lawannya tidak ada di tempat itu. Teka teki ini juga memenuhi fikiran suandaru, Sudahlah wangi, besok kita tanyakan teka teki ini kepada guru, dan marilah kita pulang, karena ada nawala yang mengatakan bahwa buntalan itu diperuntukkan bagi suandaru, maka keduanya segera mengangkut buntalan itu ke kudanya. Sementara itu, suara ledakan cambuk yang terdengar berkali-kali juga telah menuntun para pengawal Kademangan Sangkal Putung menuju ke sisi timur hutan Pucang Telu yang masih menjadi milik wilayah Kademangan Sangkal Putung paling luar. Karena itulah begitu keluar dari hutan, keduanya segera bertemu dengan para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Para pengawal Kademangan itu merasa sangat senang karena Putra Kidemang tidak mengalami kesulitan apapun juga, namun karena melihat wajah yang kusam dari mimik suandaru, mereka tidak berani bertanya tentang apapun. Salah seorang pengawal segera meminjamkan kuda yang ditungganginya kepada Pandan Wangi, sedangkan dia sendiri kemudian membonceng kuda pengawal yang main. Demikianlah, rombongan itu bergerak menuju Kademangan. Debu mengepul tinggi di belakang rombongan orang berkuda itu, di perjalanan suandaru hanya bisa tertunduk lesu. Kesombongan yang selama ini melekat di segala sikap dan kelakuannya hilang tak berbekas. Masih terbayang bagaimana dirinya, seorang suandaru geni yang sudah malang melintang di dunia kanuragan merasa tak berdaya di hadapan seseorang, orang yang telah mengalahkannya dengan tanpa senjata. Hanya mengenakan sarung tangan kulit saja, sungguh sulit diterima ketika cambuk berkarah sembilan cincin bajanya tidak berkutik melawan sarung tangan. Dan yang lebih menjengkelkan adalah dugaan bahwa orang berkerudung itu adalah salah seorang dari Agung Sedayu atau Raden Sutawijaya atau bisa juga Pangeran. Benawa, orang yang selama ini dia anggap berada sejajar dalam ilmu kanuragan dengan dirinya, atau malah bahkan sudah dilampauinya. Dan kalau benar orang itu adalah Agung Sedayu Kakang seperguruannya, orang yang ia anggap malas berlatih meningkatkan kemampuannya sehingga setiap menjalani perang tanding selalu menderita luka berat, ternyata semua itu di luar dugaannya. Kalau benar dugaannya tentu guru sudah berlaku tidak adil terhadap dirinya, apakah guru telah memperlakukan hal yang berbeda terhadap Kakang? Bisiknya dalam hati. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita carangan api di Bukit Menoreh, Prahara di Lemah Cengkar, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.